Halo Sobat Youtuber, kembali lagi di GEDAR Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu software yang mempunyai multifungsi dalam dunia... dalam hal convert, meng-convert file. Intinya software ini bisa meng-convert file apa saja. Yuk langsung saja setelah yang satu ini. Baik, kita buka software format Factory ini. Software ini sama sekali tidak berbayar ya, alias gratis. Nah, meskipun gratis, software ini merupakan software converter multifungsi... yang bisa meng-convert berbagai macam file dari audio, video, image, dokumen, dan juga text file. Kerennya software ini tersedia untuk Windows apa saja ya, dan juga tersedia dalam sistem 32 dan 64 bit. Dan juga software ini sangat ringan. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita lihat fitur-fiturnya. Bisa dilihat di sini, pada bagian ini, kalian bisa klik ini, video, jenis audionya, jenis picture, jenis dokumen, juga bisa meng-convert ke CD, dan juga utilities-nya. Untuk videonya, di sini kita bisa meng-convert any file of video menjadi MP4, menjadi mkv, menjadi gif, atau bisa juga menjadi avi, wmv, dan mpg, dan lain-lain. Di sini saya akan contohkan, akan meng-convert file berupa MP4. Nah, ini adalah file-nya, bisa dilihat dulu, bentuknya MP4. Di sini saya akan meng-convert menjadi, contohnya, bisa klik dulu di sini ya. Oke, lalu pilih ini. Nah, saya akan convert menjadi avi. Kemudian kalian add files, pilih file-nya, kemudian klik open. Nah, kalau sudah, sebelum klik OK, kalian ke Outfit setting dulu. Kalian setting dulu, video size-nya. Biasanya saya akan klik default, berarti sesuai dengan aslinya, atau kalian bisa ingin merubahnya menjadi 1080p. 1080p, saya klik default saja. Untuk bitrate-nya, kembali ke default. Aspek rasionya, saya otomatik, karena sudah berupa aspek rasio di YouTube, yaitu 16 banding 9. Dan ini adalah fitur-fitur lainnya ya, bisa di setting. Tapi saya off-kan dulu, oke. Setelah itu, kalian klik OK, kemudian OK di sini. Nah, bisa dilihat. Untuk memulainya, kalian bisa klik start di sini. Oke. Nah, tunggu beberapa menit, proses ini akan selesai, dan akan muncul otomatis folder output-nya. Di sini saya akan percepat terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat, convert-nya sudah selesai. Coba kita lihat hasil converter-nya. Oke, ini adalah bentuk AV video. Jadi, berhasil ya. Oke, next, selanjutnya. Kita lihat fiturnya yang lain. Di sini juga akan terdapat crop. Crop di sini, kita bisa meng-crop durasi videonya ya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan logo watermark-nya. Nah, di sini juga ada screen record yang fungsinya untuk menangkap layar apa yang terjadi di layar kita. Dan masih banyak fungsi lainnya, seperti splitter dan juga video downloader. Bisa men-download video-video apa saja yang ada di internet. Tinggal klik di sini, URL-nya, dan pas tekan di sini, lalu tekan OK. Kemudian, next, ke audio. Nah, kita bisa merubah video menjadi audio. Menjadi audio MP3, menjadi WMA, menjadi WPM4A, menjadi WAV, dan jadi apa saja ya. Di sini juga kita bisa merubah dari teks ke suara, ke WAV. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Oke, klik ini. Kemudian, saya tambahkan file. Di sini saya sudah mempunyai file. Oke, ini adalah teksnya. Bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita convert file ini. Oke, kita klik add file. Lalu tambahkan, ini saya sudah simpan. Oke. Kemudian, klik OK. Dan klik start. Nah, prosesnya akan mulai. Nah, sudah. Coba kita play dulu ya. Apakah benar dari teks bisa ke suara. Nah, oke. Keren kan? Oke, setelah itu, kita juga bisa merubah video menjadi WAV atau MP3. Di sini saya akan contohkan. Klik MP3. Tambahkan file. Nah, seperti biasa, file ini akan saya masukkan video. Kemudian, saya klik output settingnya menjadi MP3. Bitrate-nya saya normalis saja ya. Lalu klik OK. Kemudian OK. Dan kalian klik start. Oke, sudah. Nah, ini adalah hasil MP3-nya. Nah, bisa dilihat. Bisa dilihat. Coba klik kanan, properties. Nah, ini. Jadi MP3. Coba kita play. Nah, keren kan? Oke, ternyata berhasil juga. Oke, kalian bisa juga convert dari video ke file lainnya. Nah, berikutnya ke picture. Picture kita bisa merubah ke JPG, ke PNG, ke ICO. Nah, di ICO ini artinya untuk icon yang ada di komputer kita. Kita bisa merubah dari gambar kita menjadi filenya .iko. Keren kan? Oke, kita juga bisa menjadi BMP, TFE, TJ, dan banyak lainnya. Next, kita ke Dokumen. Oke, ini juga yang paling penting ya. Kita bisa merubah dari Word ke PDF, dari Word ke PDF, dari PDF ke Word. Keren kan? Next, selanjutnya. Room Device. Kita bisa merubah meng-convert dari Blu-ray disk ke MKV, dari DVD ke video file, dan lain-lainnya. Oke, keren kan? Dari aplikasi software gratisan ini, bisa meng-convert semua file yang menurut saya sudah mencakup semua file. Dan aplikasi ini sangat-sangat ringan dan juga gratis. Nah, bagaimana? Keren kan aplikasi ini? Mudah, ringan, dan juga gratis. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.